Jadi disampaikan seperti apa Pak? Ya, jadi kami pertama-tama mengapresiasi semangat dari rekan-rekan LMDH, kelompok tahi hutan dan kelompok perutaran sosial pada umumnya yang sudah sangat gigih melakukan kreativitas dalam mengelola hutan dan juga memanfaatkan hasil hutan. Dan ini kan harapan kita ya, jadi tambahan rejeki itu diperoleh justru dengan mengelola hasil hutan. Dan ini memang kelihatannya klise tapi nyata dan banyak yang belum dilakukan padahal sebenarnya potensinya ada. Contoh tadi kita lihat bagaimana hasil hutan itu bisa diolah. Sorghum tadi ya? Beras, mie, sorghum, terus korang, terus bahkan jadi wingkong juga segala macam. Dan kita tahu industri makanan minuman ini yang terbesar di Jawa Timur. Sepertiga dari total industri manufakturing ke makanan minuman. Apalagi ada kategori platinum tadi untuk kelompok usaha, perhatian perutaran sosial. Itu yang sudah bisa mengekspor, pisang tirana, excelsa, dan lain-lain. Jadi yang saya apresiasi dari Pak Kepala Dinas Ketanat, sinetinya dengan Bukala Dinas Pertanakan, Bukala Dinas Perkebunan, sehingga ini bisa jalan. Dan hari ini hadir Bapak Wakil Betul Komisi B juga, bahwa dan Pak Asisten dari Kepala Kabupaten Lampongan, hari ini satu penyampaian dari Bapak Presiden menyerahkan dan kami menyampaikan SK Perhutanan Sosial. Yang kedua ada enam kelompok yang kemudian melalui APBD, DAK ya, yaitu kemudian kami menyampaikan kepada enam, menyerahkan pada enam sarana dan perasaan enam kelompok. Mudah-mudahan sarana dan perasaan ini akan semakin meningkatkan produktivitas dalam menciptakan nilai tambah dari hasil-hasil hutan. Harapannya ujungnya sekarang di selatan Jawa Timur lagi banjir, kita harap bahwa ini akan jadi contoh bagaimana kawasan hutan itu bisa menghasilkan, tetapi kemudian tanpa, apa, ya istilahnya, tanpa harus dirusak kira-kira begitu. Jadi semakin lestari hutannya, dan kita harus realistis, kelestarian hutan di Jawa Timur harus berdampingan dengan kesejahteraan masyarakat hutan. Kalau itu tidak dilakukan, sulit. Pak Agup, kalau wilayah kritis kehutanan di Jawa Timur, kemudian terdapat di mana Pak? Jadi sudah ada pemetaan ya Pak Kuala Dinas Kehutanan, bahwa memang ada pemetaan terkait dengan kondisi tutupan lahan, vegetasi, dan juga kerawanan yang ditimbulkan apabila ada kerusakan vegetasi. Petanya ada ya? Ada, keluaran 218 ribu. 218 ribu hektare. Itu di berapa wilayah Pak kalau berhutang? Agak di sepanjang selatan dan menang-menang itu. Jadi zona geografi. Kalau wilayah lah, wilayah Lamongan ada ya Pak Gerar? Ada, tersebar memang. Cuman nasionnya masing-masing tidak ada.